Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 En sevim Allah Al-Fatihah Ada tiga amalan yang tidak ditentukan pahalanya Dalam jiwa lain dikatakan Salajatu amal la tadhulil mawazim yawmal qiyamah li'azamatihara Ada tiga amalan yang tidak masuk ke dalam timbangan pada hari kiamat Dikarenakan agungnya ataupun besarnya pahala amalan tersebut Dan Allah sendiri pada hari kiamat akan menyerahkan langsung pahala ketiga amalan-amalan tadi Ikhwati fiddah apa saja amalan-amalan yang agung dan besar pahalanya Sehingga tidak ditentukan pahalanya Yang pertama adalah al-shawm yaitu wasa Di dalam hadis kursi Nabi SAW bersabda Allah SWT berfirman Semua amalan manusia itu untuk manusia sendiri Illa sawm kecuali puasa Fa'innahu li' Puasa itu untukku Wa ana agizibih Pada hadis ini Pada hadis kursi ini Allah mengatakan Wa ana agizibih Dan aku yang akan mengganjarinya Maksudnya Pada orang yang berkuasa itu Allah sendiri Langsung akan memberikan ganjarannya Apa maksud Wa ana agizibih Imam Ibn Hujib Asalani dalam kitab Fatuh Al-Bari Ika Man Shara Sohih Bukhar Bulya Matakan Wa ana agizibih Anna murad Biqonih Wa ana agizibih Al-Ni al-Faridu Bi'ilmi Miqadari Thawabihi Wa tadhaifi Hassanati Bahwasannya Allah Ta'ala sendiri Yang tahu Miqadari Ukuran Pahala yang akan Allah berikan Dan berapa banyak Ipatan yang akan Allah berikan Kepada orang-orang yang berkuasa Ya setidak Orang-orang yang berkuasa Imanan wahyu sahabam Imanan wahyu sahabam Untuk orang yang berkuasa Dengan meninggalkan Syarab Makanan Minuman Wasyahwat Dan syahwat Serta Qulazur Tidak melakukan ribah Dan sebagainya Kuasa yang betul-betul berkualitas Kemudian para ulama Mereka mencoba Mentafsirkan Ma'na wa ana agizibih Banyak sekali pendapat-pendapat Para ulama Tentang Tentang Hadis kursi ini Wa ana agizibih Diantaranya mereka mengatakan An-nasoma La yak'an fi hirya Puasanya Puasa ini Tidak bisa dirasuki oleh Ria Berbeda halnya Dengan ibadah-ibadah lain Misalkan haji Ibadah sodakah Ibadah-ibadah sodakah Bisa jadi Melakukan sodakah ini Agar Orang mengatakan Oh si sunan dirbawah Ada orang yang berjihad Supaya dikatakan Dia seorang pahlawan Berbeda halnya dengan Puasa Puasa memang betul-betul Ibadah antara Bainaka Wabain Allah Itu antara Orang berkuasa Dengan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Tidak bisa Dilihat oleh Orang lain Kemudian Puasa ini juga Salah satu Amalan Yang tidak bisa Dirasuki oleh Kesyirikan Dalam artian Dulu orang-orang Mushrik Kalau mereka ingin Apa namanya Mempersembahkan Sesuatu Kepada Berhala Mereka bisa Melakukannya Lewat Ibadahnya Lewat Duhu Ataupun Sujud Berbeda dengan Puasa Puasa Tidak bisa Dipersembahkan Untuk para Al-Asman Pada Mati-Mati Kemudian Ikhwati Fiddah Puasa ini juga Puasa juga Salah satu Amalan Yang tidak bisa Diambil Yang tidak bisa Diambil Untuk Kisah Kalau kita Membalim Orang-orang Di dunia ini Kalau amalan Kita tidak cukup Di hari Kiamat Nanti Amalan Amalan Ibadah lain Bisa diambil Membayar Kezaliman Yang kita Dakukan Tapi Ibadah Puasa ini Menurut Sebuah Himwayat Tidak bisa Diambil Tidak bisa Diambil Untuk Membayar Kezaliman Yang pernah Kita Dakukan Kemudian Ikhwati Fiddah Amalan Yang kedua Yang Sangat besar Pahalanya Yang Allah Sendiri Yang akan Menyerahkannya Langsung Di hari Kiamat Nanti Yaitu Al-Sobru Yaitu Sabar 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 Sangat Besar Pahalanya Meskipun Sabar Sabar Mudah Kita Belajari Konsep Teorinya Panas Secara Bahasa Secara Isil Akkad Jadi Praktiknya Sangat Sulit Sangat Sulit Ketika Seseorang Ditimpa Musibat Meninggal Orang Tuhanya Terbakar Tokonya Ataupun Meninggal Anak Kedek Yang Ditintainya Bisa Bisa Orang Gila Kita Tidak Sambung Menerima Terdiri Pada Allah Tersebut Sehingga Allah Mengatakan Dalam Firmannya Dalam Firmah Allah Subhan Wata'ala Yaitu Fakal Al-Aufa Dalam Al-Aufa Allah Subhan Wata'ala Inna Maywa Fasor Inna Aju Wabun Bisa Bahasanya Hanya Orang Orang Bersabarlah Dan Allah Akan Sempurnakan Pahalanya Tanpa Isar Jadi Benar Benar Allah Akan Kemudian Yang Ketiga Yaitu Al-Aufu Memberi Maaf Memberi Maaf Ini Juga Bukan Pekerjaan Gampang Memberi Maaf Terhadap Orang Yang Pernah Menzalimi Kita Sehingga Allah Subhan Wata'ala Mengatakan Faman Afa Wa Aslaha Fajuhu Ala Allah Barang Siapa Yang Memberi Maaf Dan Memperbaiki Hubungannya Dengan Orang Yang Pernah Maka Dia Benar Benar Akan Mendapatkan Pahalanya Isi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajuhu Allah Allah Sebenarnya Akan Menyerahkan Pahala Pada Orang Tersebut Sehingga Ketika Fatmukah Sehingga Mekah Ini Benar Menjadi Peladan Yang Rasulullah S.A.W Beliau Tidak Membalas Orang Orang Yang Pernah Membalas Dan Para Sahabat Terima melukannya dengan baik dan beliau tidak sama sekali tidak membalas dendam sebagaimana diukiskan oleh Al-Quran dalam soal Yesus dia yang terkini bahwa beliau tidak ada balas dendam pada hari ini Ya Rasulullah SAW Semoga kalian yang tinggi berfosa di asyikah Ikhwati Zillah itulah tiga amalan yang sangat agung pahalanya dan apa sendiri yang menyerahkannya pahala tersebut kepada orang yang asyikah kepada aswaimun, aswadirun dan al-afu na'aninas Semoga kita tergolong kepada salah satu ataupun ketiga-tiga daripada golongan ataupun ketiga amalan ibadah yang Allah sendiri akan memberikan ganjarannya pada hari kiamat nanti Amin Ya Rabban Alamin Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati